Di sini karena, mungkin di sini saya akan menjelaskan manajemen keluarganya dari sisi kami. Pertama sih memang ketika akan membawa keluarga ke luar negeri itu, apalagi dalam kondisi sekolah, dan misalnya dengan pasangan bekerja, dan sebagainya itu memang kita harus punya visi-visi dulu keluarga kita itu mau seperti apa. Kayak gitu kan, maksudnya misalnya nih, akan membawa istrinya harus keluar dari pekerjaannya, kemudian anaknya harus keluar dari sekolahnya, kayak gitu. Itu juga memang harus dipersiapkan, harus didiskusikan secara matang gitu. Karena memang banyak yang harus kita benar-benar persiapkan, disamakan visinya biar lancar sekolahnya, tidak ada yang merasa dikorbankan dan tidak ada yang merasa menjadi korban. Terus di sini, ini kalau kami berdua sebenarnya masih gampang, karena kami hanya berdua, belum ada anak gitu. Jadi di sini gimana caranya kita manajemen riset antara kami? Yang sama-sama kuliah? Diatur, apa namanya? Diatur aja, siapa yang masak nih, siapa yang ngunci, bagi-bagi tugas lah gampangnya. Kayak gitu. Jadi, dan jangan, maksudnya tidak saling menuntut gitu. Maksudnya kayak, misalnya nih saya istri, kan kamu harus nih istri kan harus bekerja, beresin rumah dan semuanya. Kayak gitu. Nah itu memang harus jadi think work sih, jangan menuntut juga. Apalagi kalau misalnya sama-sama dua-duanya sekolah. Ataupun misalnya nih si istri atau si suami ikut ke sini dan tidak bekerja, bukan berarti semua pekerja rumah tangga itu juga punya nyamat beliau. Kayak gitu. Jadi ini tinggal dibagi aja tergantung ke bagaimana manajemen dikeluarganya masing-masing. Nah terus kalau untuk kami, karena kami sama-sama studi, biasanya kami ini ada diskusi harian tentang studi. Biasanya saya sih yang lebih sering curhat. Jadi kesulitan apa yang saya hadepin ketika misalnya akan meeting setelah meeting, atau misalnya saya ada kesulitan membaca paper, kayak gitu, atau kesulitan dalam perkuliahan. Biasanya kita ada diskusi harian, kayak gitu. Bahkan membantu kita saling tuker tulisan, paham atau enggak apa yang kita tulis. Kemudian ngasih feedback harus seperti apa, brainstorming, kayak gitu. Ada setiap harinya kita melakukan hal seperti ini. Dan yang paling penting adalah yang terakhir, tetap menjaga kualitas program asal di sini. Karena walaupun kita nih sama-sama berdua nih sekolah gitu, jangan, enggak juga, enggak lantas, setiap hari kita ngomongin dari Senin sampai Minggu, hal yang sama, hal kuliah terus setiap hari gitu. Jadi tetap perlu dijaga bondingnya, tetap perlu meet time juga nih, misalnya, dan menjalankan hobi masing-masing. Kayak misalnya suami saya senangnya jalan-jalan, ya kita ada jalan-jalan, kayak gitu, dengan teman-teman yang ada di sini. Kemudian kalau saya senangnya jajan, kayak gitu, nyari makanan yang enak, atau bikin makanan yang belum pernah saya bikin, ya saya tetap jalanin itu. Jadi kayak ter-refresh, tidak, apa yang membuat keluarga itu enggak jadi seperti kampus, gitu. Jadi biar tetap ada sisi rumahnya, rumahnya. Nah, terus kalau misalnya di sini, kami ingin menceritakan pengalaman dengan rekan-rekan lain yang berhasil mengundang keluarganya, karena di sini, ke Austria itu agak tricky mengundang keluarga itu. Jadi memang butuh persiapan mental juga, gitu. Karena ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil juga mengundang keluarga, gitu. Nah, tapi alasan tidak berhasilnya di sini adalah kami juga kurang tahu, karena di sini itu beda-beda, gitu. Setiap orang itu memproses berkas kita itu berbeda-beda, gitu. Jadi walaupun ada aturannya, tapi tergantung mereka juga, gitu. Nah, di sini, yang pertama adalah mengundang anggota keluarga. Jadi kalau saya, kemarin saya sempat cerita-cerita sih, tanya-tanya dengan teman saya, dengan istri yang diundang oleh suaminya ke sini, gitu kan. Memang dia harus ada penyamaan visi dulu, sehingga dia bisa legowo ikut suaminya ke sini, sehingga suaminya bisa tersupport dengan baik, gitu kan, untuk menyelesaikan studi. Tapi dia juga mendapatkan ilmu yang banyak juga di sini. Jadi memang harus ada visinya. Kemudian yang harus diperhatikan, harus kita aware adalah kesulitan birokrasi di Austria. Itu jenjangnya lumayan susah, lama, membutuhkan waktu yang lama, gitu. Memang harus sabar. Dan semuanya serba harus dikirim by email, by post, kayak gitu. Jadinya nggak bisa online, gitu. Nggak ada online sistemnya. Terus memang membutuhkan finansial yang besar, karena kenapa di sini kita bilang finansial besar? Karena semua dokumennya harus ditranslate ke dalam bahasa Jerman. Event itu untuk, apa ya, apa namanya, buku nikah. Buku nikah, akte kelahiran, kemudian ada SKCK, itu semuanya harus dalam bahasa Jerman. Gitu, jadi, dan biaya legalisir di kedutauan Austria itu lumayan mahal. Sekitar 80 euro kalau dirupiahkan, kalau dirupiahkan itu sekitar berapa ratus, hampir satu koma, berapa, ya. Untuk per satu dokumen saja, kayak gitu. Jadi memang itu lumayan mahal. Itu harus disiapkan juga. Kemudian kesiapan mental dari anggota keluarganya yang akan diundang, gitu. Karena di sini serba hanya, ya support sistemnya hanya lingkungan kecil aja. Kalau di Indonesia mungkin kan kita punya orang tua, kita punya saudara, punya tetangga, gitu. Kalau di sini kita memang hanya lingkungan kecil aja. Ada pun teman juga tidak bisa terlalu banyak membantu kita. Jadi memang harus disiapkan juga. Kayak gitu. Kemudian, nah tapi terus, apakah lantas orang yang tidak sekolah pas tangannya itu jadi gabut gitu di sini? Enggak juga. Karena di sini nih, karena orang lebih baik tuh pasangan di sini tuh sebenarnya punya keuntungan sih pasangan yang ikut tanpa ini ya, tanpa sekolah ya. Karena pasangannya tuh bisa belajar bahasa Jerman, kayak gitu. Karena di sini tuh semuanya harus pakai bahasa Jerman. Belanja pun harus pakai bahasa Jerman, gitu. Agak kesulitan untuk kami berdua yang tidak terlalu jago bahasa Jerman, kayak gitu. Nah ini sebenarnya ada keuntungannya nih ketika pasangan yang datang, itu enggak kuliah, gitu kan. Karena dia bisa kursus bahasa Jerman. Terus di sini tuh gratis kuliah bahasa Jerman-nya. Banyak banget kursus yang gratis. Dan itu tuh kayak kuliah beneran, kayak gitu. Kayak sekolah beneran, ada jamnya, gitu kan. Terus ada ujiannya, dan itu memang bisa diisi sebagai aktivitasnya. Terus di sini juga kebetulan kami, di sini kami muslim. Jadinya di sini ada kayak komunitas pengajian, kayak gitu. Ada masjid khusus Indonesia, kayak gitu. Dan biasanya ada pengajian. Kemudian juga biasanya itu ibu-ibunya atau suami-suamanya membantu mengajar, ngaji anak-anak, kayak gitu. Terus di sini juga KBRI-nya ada juga menyediakan kegiatan olahraga, seperti badminton, terus futsal, kayak gitu. Jadi banyaklah aktivitasnya. Ada juga nari, tiap bulan tuh ada nari gratis, atau enggak ada latihan gratis, gemelan, kayak gitu di KBRI. Dan di sini juga ada juga yang bisa mengisi aktivitas dengan berjualan makanan. Kebetulan ada teman kami, istrinya menjual makanan, tempe, baso, yang bener-bener rasanya Indonesia banget. Dan itu cukup mengobati kerinduan teman-teman di sini. Kemudian juga banyak juga teman-teman kami yang produktif menulis buku. Tapi biasanya lebih banyak dari ini sih. Karena dia lebih banyak mengurus tentang keluarga, jadi buku yang ditulis itu lebih karena parenting, kayak gitu. Nah, terus melahirkan di Austria, tenang, di sini juga. Semuanya di-cover asuransi. Untuk melahirkannya di-cover oleh asuransi. Tetapi untuk kayak kontrol yang bayar sendiri itu adalah USG. Karena USG itu kayaknya usia hanya 4 bulan yang di-cover, jadi 5 bulan berikutnya kita harus bayar sendiri. Tapi ada paketnya dan itu juga enggak terlalu mahal. Kemudian juga kayak ada tes tambahan itu memang harus bayar sendiri juga. Tapi untuk melahirkan, semuanya ada gratis. Dan ada bidan yang misalnya nih, gimana ya, saya enggak bisa ngundang keluarga nih, saya cuma kebetulan teman kami nih yang pengalaman di sini, dia, beliau suaminya belum datang ketika melahirkan. Hanya ada beliau sendiri dan hanya kami teman-temannya, kayak gitu. Nah, di sini juga enggak perlu khawatir nih, karena ada bidan gratis yang akan selalu mendampingi si ibu, itu sampai ibu itu secara psikologis siap menjalankan tugasnya ibu. Kayak gitu, jadi di sini tuh dan itu bayarnya gratis. Enggak perlu pusing gitu untuk urusan finansial, untuk ketika misalnya punya keluarga yang akan melahirkan di sini. Kayak gitu, dan terus untuk sekolah nih misalnya ada teman-teman mungkin yang tertarik kuliah di sini dan, oh gimana ya, sekolah anak kayak gimana gitu kan. Nah, basically kalau anak di sini kebetulan yang kami tahu itu teman-teman anaknya masih kecil-kecil ya, baru usia TK dan SD gitu. Oh itu di sini gratis sampai pukul 12 siang, itu gratis kayak gitu, dan dapat kalau untuk TK nih, si sekolah nih nyediain juga snack kayak buah, kayak roti, out yang simple-simple lah di sini, di TK tidak dapat, kalau SD enggak, jadi harus anak itu harus bawa sarapan sendiri atau memang sudah sarapan di rumah. Tapi mereka, nah itu jam sampai jam 12 siang itu gratis, tapi misalnya nih, bisa jemput karena mungkin pasangan ini ada les atau orang tuanya sibuk gitu, bisa nih, baru bisa jemput jam 2, itu juga bisa, tapi harus membayar sekitar 60 euro per bulannya, jadi ada biaya tambahannya. Terus, misalnya ini sama-sama pasangannya atau bapaknya kuliah, ibunya kuliah, kemudian pasangannya yang lain nih, bekerja gitu kan, atau misalnya, ya kerja kayak gitu, dan baru bisa jemput sore, itu juga bisa. Tapi itu ada biayanya lagi, jadi sekitar 100, kalau ditata 120 euro per bulannya, kayak gitu. Tapi bisa gratis. Tapi bisa gratis, nah bisa mendapatkan, bisa mengajukan keringanan kepada pemerintah di sini. Dan kebetulan ada teman kami yang akhirnya gratis, mengajukan keringanan kayak gitu. Dan di sini nggak ada uang pangkal, nggak ada uang apa, yaudah tinggal daftar, sekolah, mana. Oh ya, kalau di sini itu juga anak, kalau di sini itu kan, misalnya nih gimana nih anak saya ini belum bisa bahasa Jerman, masih kecil, nggak perlu khawatir, karena di sini adalah, kalau berdasarkan cerita teman saya, guru di sini itu lebih mementingkan gini, lebih baik si anak itu bisa ngebicara dulu dalam bahasa ibunya, lancarkan dulu dalam bahasa ibunya. Kalau teman saya itu bilangnya adalah lancar dalam bahasa ibu, itu adalah ketika si anak ini tuh bisa berbicara satu kalimat utuh dalam bahasa Indonesia. Mungkin khususnya kalau di kita seperti bahasa Indonesia ya. Jadi dia bisa menyebutkan keinginannya dalam satu kalimat utuh, itu berarti si anak sudah siap ikut untuk dimasukkan ke TK. Dan guru pun di sini tidak akan nge-push, anak harus bisa kemu, harus bisa ngomong. Jadi mereka itu kayak anak tuh di TK tuh kayak main-main aja kayak gitu, dan gurunya pelan-pelan mengajarkan bahasa ke mereka kayak gitu. Dan kalau SD tuh juga nggak ada seleksinya kayak di kita harus bisa cali stung atau apa gitu, nggak ada gitu kan, di sini nggak ada. Tapi di sini tuh stress, dan misalnya nggak ada sekolah favorit juga di sini, karena setiap sekolah itu memang sudah kualitasnya sama gitu. Jadi dimanapun bisa kayak gitu. Dan ada zonasinya tuh? Ada ya, zonasinya ada berdasarkan distriknya kita tinggal masing-masing. Ya mungkin itu kalau misalnya dari manajemen keluarga yang bisa kami sampaikan. Ya mungkin, ya itu ya. Jadi karena amanahnya nih kita diminta menyampaikan dua hal. Tadi studi di Austria, kemudian dan apa namanya tentang manajemen keluarga. Jadi mungkin manajemen keluarganya juga secara umum juga, karena kami berdua masih simple ya. Jadi tidak terlalu banyak hal yang apa namanya direpotkan. Maksudnya ya hanya kami berdua saja gitu. Terima kasih mungkin dari kami. Mungkin apakah kami kembalikan ke Mas Lipto dulu ya? Atau langsung jawab pertanyaan di chat ya? Terima kasih Mas Guntur dan Mbak Ica. Bapak Ibu peserta, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Masih bisa? Halo Bapak Ibu. Bisa? Iya. Saya masih bisa. Satu, terima kasih. Saya takutnya suara saya tiba-tiba putus.